Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya Dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga Selesaikan juga lah pelaksanaannya itu sekarang Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu Mendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 11a Selesaikan juga lah pelaksanaannya itu sekarang Renungan hari ini berjudul Niat baik yang tertunda Jemaat Korintus memutuskan untuk menggalang bantuan bagi jemaat Yerusalem Setahun telah berlalu Tetapi niat baik itu tak kunjung terlaksana Kasih jemaat Makedonia yang diulas panjang lebar Adanya utusan khusus Lebih-lebih pernyataan Rasul Paulus Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu Menandai adanya keterpaksaan di sana Boleh jadi Keterpaksaan itu berakar pada banyak hal lain Tetapi Apa dan berapapun akar keterpaksaan tersebut Semuanya telah menyebabkan rencana mulia itu Tak kunjung terlaksana Ada niat baik yang tertunda-tunda Tak kunjung direalisasikan Melihat itu Rasul Paulus mendesak Selesaikan juga lah pelaksanaannya itu sekarang Kita tahu Penundaan niat baik Tak selalu karena alasan yang buruk Banyak hal dapat terjadi Dan di luar kuasa kita Itu bisa membuat niat baik terpaksa tertunda Namun tak jarang Realisasi niat baik tertunda-tunda Karena kita dengan sadar mendahulukan hal lain yang tidak mendesak Misalnya Niat untuk memberi donasi ke panti asuhan kita tunda-tunda Karena kita ingin punya sofa baru Lalu ingin punya kamera DSLR Lalu perlu menabung untuk membeli sepeda Brompton Begitu seterusnya Rasul Paulus menasehatkan Selesaikan juga lah pelaksanaannya itu sekarang Anda tahu mengapa? Realisasi sebuah niat baik Adalah bukti kesungguhan niat baik itu Niat Rencana Nazar Janji Yang tak kunjung direalisasikan Adalah niat yang tidak sungguh-sungguh diinginkan Niat yang tak kunjung direalisasikan Adalah niat yang tidak sungguh-sungguh diinginkan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton